Welcome to Mr. Hosni Channel Baik, rekan-rekan mahasiswa semua Kita membahas talent management Sebenarnya apa yang sudah bahas sebelum-sebelumnya itu talking about talent management Jadi kalau misalnya Anda buka e-learning Anda sudah bisa download silabusnya Sebenarnya talent management ini pertemuan setelah UTS Jadi sebelum-sebelumnya saya tidak ngomong talent management Tapi apa yang kita bahas itu sebenarnya talent management dari kemarin-kemarin Jadi kalau materi ada talent management setelah UTS Itu sekarang kita ganti nanti yang talent management itu kita ganti dengan talent discrimination Jadi nanti kalau ada di pertemuan setelah UTS Yang talent management diganti dengan talent discrimination Sebenarnya materi yang sekarang ini bukan ngomongin talent management Tetapi saya rasanya harus jelaskan apa-apa yang kemarin kita bahas itu Kenapa kok harus ada KPI, kenapa kok harus ada ini Karena terhubung dengan talent management ini So talent management itu apa? Manajemen bakat Suatu proses manajemen SDM yang meliputi aspek pengelolaan terhadap sumber daya manusia sebuah perusahaan Talent management mengelola karyawan mulai dari mengembangkan karyawan sejak pertama kali masuk Dan juga berupaya menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi bagus untuk bekerja di perusahaan Itu kata kunci pertama tuh Mengelola karyawan mulai dari mengembangkan karyawan Kemudian menarik sebanyak mungkin sumber daya yang memiliki kompetensi bagus Nah dalam talent management ini ada tiga tahapan Ini ada tiga tahapan Ini identify critical positions Identify potential talent Yang terakhir ada talent development Talent development Jadi FAMI pertama Identify critical positions Identify potential talent Dan talent development Apa itu? Kita bahas semuanya nih Identify critical positions Tahap ini You have to identify the positions which was fundamental To develop the corporate business Okay On this stage So you have to identify the positions which is fundamental for corporate business For developing corporate business Jadi di tahap ini Anda harus mengidentifikasi posisi-posisi yang fundamental bagi kemajuan bisnis perusahaan Kita sudah bahas beberapa pertemuan lalu terkait hal ini Posisi-posisi-posisi yang fundamental ya Artinya bagaimana That's why That's why kemarin saya selalu bilang So you have to know The business coverage of your company Gitu ya Jadi di dalam perusahaan itu Kamu tahu gak Business itu Coverage businessnya apa Area yang diliputin Jadi itu penting bagi seorang HRD Dan posisi ini tidak melulu bergantung pada hierarki Artinya tidak berarti hanya level manajeral ke atas yang dikategorikan posisi yang disibat fundamental Ingat prinsip Pareto Masih ada yang tahu Prinsip Pareto kemarin kita bahas Apa Halo Saya bertanya Ada yang bisa menjawab Ingat prinsip Pareto Halo Are you Are you sleeping Oke Saya harus ulangi lagi Berarti prinsip Pareto itu Kemarin itu Kedalam sebuah perusahaan itu Kalau ada 100% Pekerjaan Bukan pekerjaan Artinya Divisions and Yang lain-lain Totally 100% Hanya ada 30% Ya Yang menentukan Perusahaan itu Mampu berjalan Gitu ya Jadi Langkaian studi empirik menunjukkan bahwa Kehebatan Sebuah organisasi bisnis Seringkali ditentukan oleh hanya 30% karyawan Nah Terutama mereka yang mendutuki posisi strategis Jadi core positions Kalau dalam sebuah organisasi itu Kalau organisasi kalian dihimpunan dan segala macam Kata kuncinya sebenarnya cuma Ada di Ada di Pimpinan Sekretaris Bendahara Sebenarnya Itu corenya aja Kalau core positions itu Petua Sekretaris Bendahara Dan kalau satu lagi Kalau bisa sih humas Ada itu penting Humas Jadi empat poin Empat hal Kalau organisasi yang kecil saja itu Nah Kalau dengan So that's why Kalau you know About the coverage Business coverage itu Kalau business coverage You tahu Berarti Anda bisa menempat Anda bisa pahami Divisi-divisi mana yang penting Gitu ya Kemudian kamu tempatkan itu Untuk menjadi priority Gitu ya Kamu tempatkan menjadi priority Jadi priority disitu 30% Selebihnya Ya Tidak harus Tidak terlalu penting Gitu ya Jadi Misalnya begini Di dalam sebuah Kasir gitu Eh kasir loh Sorry Di dalam sebuah restoran gitu Di dalam sebuah restoran Yang paling penting dari restoran itu apa? Oke Sorry Saya mau bertanya Sama Anda semua Yang paling penting dari restoran itu apa? Makanannya 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 Oke Berarti Posisi apa yang penting Untuk bisa menghasilkan makanan? Koki Koki Kukar 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 chef Ya Chef lah Sama Chefnya Berarti Yang paling penting Berarti 30% itu Yang menutupi posisi strategis adalah Chef Chef Oke Kemudian ada lagi enggak? Kalau dalam sebuah restoran itu Selain Makanan Apa lagi yang penting? Pelayan Pelayan Berikut Service Service Terus Kasir Harga Harga pak Harga Oke Anda Anda lupa Anda lupa Marketing Sepakat enggak? Anda punya makanan enak Tapi yuk kan marketing Kamu enggak bisa marketing Nah itu marketing Poin yang penting Marketing poin yang penting Makanan poin yang penting Ada enggak? Kalian pernah enggak makan Di tempat sate Atau makan di tempat yang lain Itu cuma dikasih Terusnya Service ya Tadi kan kalau ngomong service Ada enggak? Di pinggir jalan Tempat makan Pinggir jalan Yang ramai Ada enggak dia Ngediain Tisu Ada enggak dia Kadang juga suruh Ngambil sendiri Tisunya Pernah enggak ngerasain Artinya service Tidak menjadi nomor satu Untuk di makanan Servis tidak menjadi nomor satu Tetapi kalau misalnya The whole itu Bisa paket yang lengkap Servisnya baik Itu pasti Gini ya Kayak inilah Saya ambil gambaran Sebuah restoran Padang Yang namanya Simple Tapi harganya Enggak simple Karena dia restoran Simple tau kan Artinya apa Simple Dia Pelayanan servicenya bagus Semua Itu ada di depan Itu Apa sih namanya Tisunya ada Servisnya bagus Pelayanannya bagus Dia Bawa hidangannya Seperti apa Kemudian cepat Macemnya kan Cucinya cepat Itu service-service Tapi ada juga Orang Padang yang Yang enggak Kayak gitu Jadi Poin number one Karena dia udah Paket lengkap Makanannya enak Servisnya baik Pelayanan cepat Pelanggan juga Tidak banyak Keluhan Akhirnya Marketnya Marketnya juga Luar biasa Bagus Sehingga orang udah Sekarang udah berjalan Without market Karena orang udah Cari Aja tempat itu Jadi kayak gitu Nah Posisi strategis Di dalam itu Kata kunci pertama Restoran Otomatis Yang pertama itu adalah Chef Dan juga Market Market itu Untuk pertama Menurut saya Tapi nanti udah berikutnya Kalau misalnya udah Leading sih Tidak terlalu Menjadi Hal yang Yang wajib Sekali untuk Di market Yang berikutnya Mungkin Servis Jadi Makanan itu Posisi yang Strategis Otomatis Chefnya Kamu harus cari Chef yang Andal Gitu ya Nah Kasir Enggak harus Kasir yang hebat Enggak harus Servis Mungkin Enggak harus Servis yang hebat Untuk yang pertama-tama Tapi yang biasa Saja Gitu Biasa Tapi setidaknya Dia bisa berkembang Artinya Di chef itu Kita harus cari Chef yang benar-benar Number one Chef Yang bisa Misalnya Kalau masakannya Masakan Indonesia Berarti chef Yang terbaik Untuk bisa masakan Indonesia Nah Yang lain-lainnya Berarti Yang Simple-simple aja Gitu Yang penting Dia Apa sih namanya Yang biasa-biasa Saja Dan itu ntar Tapi setidaknya Nanti dia bisa berkembang Itu saja Tidak harus Yang Berat Gitu ya Tidak harus yang Oh Servisnya harus number one Ini harus number one Ini harus number one Kepentingan itu Karena di chefnya Berarti kita harus Top one Nah Kalau Di kampus Yang paling penting Apanya Kalau di kampus Institusi Sebuah kampus Misalnya Anda menjadi Hayat dari kampus Berarti yang paling penting Adalah Birokrasinya Pak Di kampus Birokrasi Dosennya Berkembang Gitu ya Dosen yang melakukan Tridharma Ada pendidikan Ada pengabdian Ada penelitian Gitu Karena untuk Mendevelop Orang juga Gitu ya Mendevelop mahasiswa Gitu Untuk mendevelop mahasiswa Jadi kalau misalnya Dosennya sudah melakukan Penelitian Dosennya melakukan Pengabdian Berarti dia sudah Itu mampu Dilihat Jadi core-core itu Yang menjadi penting Gitu ya Nah Tadi ada yang bilang Tata kelo itu Sebenarnya kedua Gitu ya Nah Setelah itu Berarti core position Selain itu adalah Tata kelola Tadi Tata kelola Management Birokrasi Tadi yang ngomong Birokrasi Selama ini Tidak ada masalah Dari birokrasi Oke Itu dia Jadi yang kita pahami Oh ini akarnya Kalau kita Restoran Oke kita Siapin chef Yang bagus Oke kalau kita Memendirikan institusi Pendidikan Oke kita tempatkan Guru yang terbaik Kita tempatkan Dosen yang terbaik Dan gak usah Khawatir gitu Kalau udah dia Dia aja terbaik Pasti jalannya bagus Tapi Gitu ya Sekali lagi Baik chef Baik guru Baik dosen Atau nanti Kalau misalnya Kamu di Bisnis-bisnis Yang besar Misalnya Bisnisnya Bisnis Apa sih namanya Iklan Berarti kamu harus Butuh Apa sih Ahli Iklan yang baik Ini mereka Ini harus Berkembang Sehebat Apapun orang Kalau gak Ada pelatihan Lanjutan Gak ada Itu akan mati Saya harus kasih gambaran Begini Saya kasih gambarannya Begini Ya Di sekolah-sekolah Suasta yang Biasa gitu Sorry saya Karena dunianya Banyak di pendidikan Gitu Jadi di sekolah Yang swasta Gitu Kita bisa melihat Gurunya sebenarnya Gak Bukan orang yang Yang buruk Tapi itu Lulusan dari Kampus Negeri Lulusan dari Kampus Negeri Dan dia memiliki Kemampuan yang Cukup baik IPK yang bagus Gitu ya Meskipun tidak Kumlaut Tapi IPKnya bagus Kemudian Dia harus Mengajar Di sekolah Yang membayarnya Murah Dan itu Misalnya di kampung Gitu ya Dan segala macam Otomatis Kemampuan dia Dia bagus Dia akan Memberikan Hal yang terbaik Pasti Tetapi ketika Tidak Kemampuan Sekolahnya Tidak mampu Untuk mengembangkan Ini orang Dengan Oke Bayaran mungkin Gak ada masalah Tetapi pengembangan Diri dia Sehingga nanti Dia akan kalah Dengan orang Yang biasanya Tapi ngajar Di Sekolah Yang mampu Mengembangkan Potensial Orang Gitu ya Itu satu tuh Itu dari guru Padahal dia lulusan Dari kampus Kemudian Ada juga Saya dulu pernah Menjadi wartawan Juga Saya pernah menjadi Wartawan Saya di MNC Pada saat itu Bersama Lulusan Dari UI Bersama Lulusan Dari LSPR Bersama Dari lulusan Itu So saya Dari mana Kamus Universitas Pakuan Ya satu Saya Gitu ya Universitas Pakuan Ya cukup Dikenal Di Bogor Tetapi Itu Tidak Terlalu Banyak Yang paham Tidak Terlalu Banyak Yang tahu Dan Saya Bisa Bisa Bersaing Dengan Mereka Saya Bisa Mengembangkan Memang Harus Diakui Misalnya Kampus Negeri Kadang Informasi Lebih cepat Tata Kelola Lebih cepat Dan segala Macem Kita harus Diakui Ketimbang Yang swasta Kecuali Swasta Yang Mungkin Bonafit Menengah Ke atas Nah Ketika Kita Bersama Mereka Kemudian Kita Dilatih Mereka Kita Bisa Belajar Dari Pertama Mereka Apa Yang Sudah Mereka Miliki Kemudian Kita Dikembangkan Lagi Kita Dikembangkan Lagi Karena Ada Pelatihannya Sebelum Untuk Menuju Ke Lapangan Kita Seperti Sehingga Kita Bisa Sama So Teman Meskipun You Dari Kampus Misalnya Yang swasta Yang biasa Saja Tapi Get Dapatkan Sebuah Perusahaan Yang Mampu Mengembangkan Diri Kita Sekali Lagi Think Nya Adalah Mengembangkan Diri Kita Karena Nanti Kita Akan Sama Dengan Mereka Kalau Fokus Kamu Duit Kamu Jadi Supir Malam Gajinya Bahasa Barangan Gede Tapi Kemampuannya Nyupir Bukan Kemampuannya Menduduki Posisi Yang Apa Sebagai Leadership Atau Apa Jadi Kalau Misalnya Tujuan Kamu Try Mengambil Duit Jadi Sumpir Semalam Gajinya Bisa Dua digit Gaji Mereka Belum Lagi Mungkin Gajinya Gak Dua digit Tetapi Tambahan Tambahan Itu Malam Apa Sinan Makan Malam Segala Macem Itu Bisa Dua digit Makanya Jangan Aneh Kalau Misalnya Driver Atau Supir Supir Truck Dia Biasa Makan Makan Enak Meskipun Di 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 Warung Pinggir Yang Ya Karena Antara Pertama Makan Enak Atau Cewek Yang Banyak Cewek Yang Menggoda Gitu Misalnya Betul Kalau Kamu Di Warung Warung Itu Gitu Ya Yang Banyak Truck Itu Ada Dua Ya Untuk Mencari Makan Enak Itu Di Daerah Bisa Kamu Cek Banyak Truck Atau Enggak Kalau Banyak Truck Itu Antara Satu Enak Yang Oke Itu Dia Nah Sekarang Identify Potential Talent Nah Tapan Selanjutnya Adalah Mengidentifikasi Potential Talent Talent Yang Potential Ini Kita Berusaha Menemukan Talent Yang Yang Potential Yang Dimiliki Oleh Tim Yang Pertama Kita Bisa Dilihat Dari History Karir History Sekali Lagi Karir History Ini Hal Yang Paling Mudah Hal Yang Paling Pertama Gampang Yang Kedua Kenapa Saya Minta You Create KPI Melihat Performance Appraisal Yang Berdasarkan KPI Posisinya Gitu Berikutnya Melalui Assessment Center Berikutnya Menggunakan Kompetensi Based Interview Ada Juga Menggunakan 1360 Degree Evaluation Nah Untuk Melihat Karir History Karyawan Langkah Pertama Yang Paling Mudah Dan Adalah Melihat Catatan Karir Karyawan Ini Sederhana Sekali Efektif Untuk Melihat Potensi Talent Karyawan Tetapi Pastikan Kita Bisa Menganalisa Secara Mengetil Catatan Karir Dan Pengalaman Tersebut Gitu Ya Karena Terkadang Oke Dia banyak Kerja Sebagai Itu Tapi Misalnya Oh Saya Sebagai Ketua Ketua Tapi Gak Ada Kerjaan Yang Dilakukan Gitu Sebagai Ketua Organisasi Ketua Organisasi Tapi Apa Kerjanya Gitu 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 Analise Bisa Dengan Interview Berikutnya Performing Appraisal Gitu Ya Dilakukan Adalah Melihat KPI Gitu Sini Kita Bisa Melihat Kekuatan Kekuatan Yang Dimiliki Karyawan Khususnya Terkait Kinerjanya Dengan Menyelesaikan Targetnya Sesuai KPI Nah Teman-teman Semua Saya Kasih Ini Gambaran Untuk Anda Semua Sekarang Anda Jurusan SDM Betul Apa Seminar Apa Yang sudah Anda Ikuti Tidak Pernah Seminar Pak Oke Terus Ada Lagi Yang Lain Pernah Seminar Atau Tidak Pernah Seminar Sama Sekali Pernah Ikut Seminar Saya Belum Seminar Pak Selama Selama Tiga Tahun Empat Tahun Lupa Topiknya Pak Ya Pernah Ya Apa Seminar Apa Oke Lupa Topiknya Bentar Aku cari Artifikatnya Dulu Yang Lain Pernah Pernah Tapi Lebih Pemasarannya Oke Nah Begini ya Jadi Yang Anda Fahami Nanti Lulus Anda Lulus Itu ada Surat Keterangan Pendamping Ijasa Yang disebut SKPI Ya Saya Nggak Tahu Udah Pernah Dikasih Tahu Nggak Nih Sama Dekan Kalau saya dulu Di ilmu komunikasi Saya jelaskan Ke mahasiswa Bahwa Misalnya Di jurusan ilmu komunikasi Itu Ada Arahnya itu Kamu mau ke Komunikasinya Bagian media Atau komunikasinya Komunikasi perusahaan Gitu ya Kita kan ada Dua arah Jadi kalau kamu kan Ada SDM Ada marketing Terus ada Apa lagi ya Di manajemen itu Ada apa lagi Sorry Ada SDM Ada Keuangan SDM Keuangan Ada Sorry Manajemen keuangan Manajemen keuangan Nah Jadi kan ada Tiga arah itu Kalau di Di komunikasi Ada yang Komunikasinya media Ada yang Komunikasinya ke Korporasi Kalau Anda Itu komunikasi Media Gitu Ya Anda ikuti Kegiatan Kegiatan Seminar Baik yang free Ataupun yang Enggak Kalaupun enggak Misalnya Setidaknya Anda Mendapatkan Apa sih namanya Kalaupun enggak Sekiranya Kantong Anda Enggak bolong Untuk mengikutin itu Gitu ya Nanti untuk menjadi Pembantu Sertifikat Keterangan Keterangan penamping Ijazah Gitu Tetapi itu Dia areanya Anda Gitu Misalnya Oh Yuk Ngambil komunikasi media Berarti Yuk Ikutin tuh Seminar-seminar Yang berbau media Gitu Misalnya Kalau kita kan Ada media Masa Seminar Terkait media Masa Kemudian How to be a presenter Menjadi presenter Kemudian Bagaimana Meliput yang baik Bagaimana Kamera Belajar kamera Ikutin itu semuanya Berarti itu Kekomunikasi media Gitu Kemudian Kalau kamu yang Arahnya Kekomunikasi korporasi Lihat Misalnya Ada ikutan Workshop Terkait budaya perusahaan Workshop bagaimana Meningkatkan Kependensi karyawan Misalnya Yang Hal-hal seperti itu Ini komunikasi perusahaan Itu komunikasi bisnis Di kami itu Komunikasi perusahaan Itu komunikasi bisnis Yang makanya Terhubung dengan Ini Saya bisa ngajar Ini Jadi teman-teman Kalau Anda memang Di SDM Ikuti seminar-seminar itu Itu untuk Membantu Anda Dan Itu akan Membuat Anda Misalnya Bisa lebih Unggul dengan Dengan Calon karyawan Lain nanti Jadi sertifikat-sertifikat Itu bukan Reses Itu Untuk Tadi Dia melihat Karir history ini Kalau yang Fresh graduate Karir history Yang dilihat Seberapa banyak Dia mengikuti Kegiatan Yang Tapi yang bersinggungan Di Poin-poin itu Yang bersinggungan Di Hal-halnya kamu Kamu SDM Berarti Cari tahu Apa Yang itu SDM Kemudian Itu itu apa Makanya nanti Saya akan Melakukan Di sini Kita nanti Saya akan Membuat Webinar 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 Jadi Webinar Terkait SDM Nanti Mudah-mudahan Rekan saya Bisa Mengisi Terkait Webinar Masa Dari 5 tahun Tidak punya Sertifikat Apa-apa Itu yang Pernah saya Ikutin Tentang menjadi Pengusaha Di era Millennial Terus Sama Lebih kepada Kewirausahaan Ya itu ya Iya Oke kemudian Sama Career Inspirational Ya Oke lah Lumayan Gitu Kepada Gak ada Sama metodologi Penelitian Ya itu Gak terlalu penting Itu Kecuali Kamu pengen Belajar Menjadi Riset Kan Kan ada bidang Itu Riset Yang Development Nah itu Perlu Gitu Kalau kamu Di bidang Riset Yang Development Lagian Kalau itu Kan untuk Ini aja Untuk Kalian Bisa Skripsi Aja Kan Ikutan Gitu Oke Tapi Saya ngeliat Apa sih Apa ya Saya ngeliat Seminar Juga Kayak jarang Ada yang Sesuai Jurusan Gitu Pak Misalnya Khusususin Buat SDM Saya jarang Neliat Yang Kayak Gitu Tentu Saya Ngetahu Informasinya Atau Gimana Gak Tau Sekarang Begini Kalian Kan ada Bertiga Belas Ya Ada Tiga Belas Orang Kenapa Kalian Nggak Ngebuat Sendiri Aja Gitu Oh Jadi Ajuin Gitu Ya Pak Boleh Ngejuin Atau Kalian Ngebuat Aja Komunitas Sendiri Kemudian Kamu Misalnya Punya Ling-ling Siapa Gitu Orang-orang Di Atas Setahu Saya Kan Kayak Misalnya Kalau Kampus Lain Kan Dia Boleh Ngambil Dari Universitas Lain Gitu Kan Ikut Seminar Di Universitas Lain Tapi Kalau Di Budi Harus Kursus Budi Dari Budi Doang Kak Kutus Siapa Enggak Kok Mahasiswa Mahasiswa VKOM ILVKOM Lagi ILKOM Waktu Itu Saya Suruh Tuh Ada Kegiatan Di Sana Ikut Ada Di UMN Ikutan Lagi Mumpung Lagi Free Ikutan Jadi Semuanya Ikut Apa Juga Ikut Dan Alhamdulillah Sekarang Lulusan Pertama Itu Punya Bekerja Di Keusahaan Keusahaan Yang Bukan Minor Mayor Banyaknya Gitu Jadi Apa Sih Namanya Jadi Awal Semester 1 Sudah Saya Ajak Untuk Ikut Ayo Ada Seminar PR Oke Ayo Ada Seminar Media Itu Saya Ajak Ada Seminar Komunikasi Politik Saya Ikutin Jadi Setelah Sudah Tahu Itu Sekarang Dia Pas Penjurusan Baru Dia Ikut Yang Bidang Penjurusan Khusus Nah Sekarang Bagaimana Supaya Kamu Bisa Tahu Ini SDM Atau Bukan Lihat Aja Mata Kuliah SDM Mata Kuliah Tentang Apa Sih Gitu Dari sini Ntar Kalian Bisa Tahu Pelatihan Pelatihan SDM Apa Nanti Dari Slide Kita Nanti Kamu Pelajarin Ada Dimana Kamu Cari Kamu Boleh Ikut Dari Kampus Kampus Luar Yang Dimaksud Kampus Itu Yang Anda Harus Ikut Dari Kampus Budi Yang Dimaksud Itu Kamu Harus Mendapatkan Berapa Sertifikat Berapa Sertifikat Dari Budi Empat Ada Empat Nah itu Empat Yang Wajib Dibudih Kalian Ikutin Gitu Apapun Itu Tetapi Untuk Diri Kalian Misalnya Dibudih Cuma Ada Metodologi Ada Yang Itu Yang Gak Penting Kalian Ikutin Yang Penting Untuk Syarat Nanti Yang Lebihnya Itu Yang Untuk Kebutuhan Anda Itu Bisa Kalian Cari Di Kampus Luar Gitu Loh Atau Kalau Misalnya Dibudih Gak Ada Kamu Buat Sendiri Aja Bertikabelas Kalian Buat Kita Butuh Ini Kalian Ngebuat Gitu Tapi Dibudih Disuruhnya Mesti Dari Budinya Aja Pak Gak Boleh Kampus Luar Kalau Misalnya Buat Distor Gitu Iya Iya Paham Gak Maksud Bapak Buat Lawasan Kita Aja Kan Jadi Yang Yang Dibudih Itu Empat Kan Wajib 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 Empat Yaitu Untuk Syarat Kalian Lulus Syarat Kalian Lulus Empat Nah Untuk Yang Kepentingan Anda Untuk Diri Kamu Pengembangan Diri Kemudian Kamu Bisa Dapat Diterima Kerja Kalau Dibudih Empat Empat Itu Gak Penting Buat Itu Kamu Ngapain Gitu Kamu Itu Jadi Empat Itu Kamu Harus Ikutin Ya Yang Ada Dibudih Apapun Itu Nanti Kamu Cari Lagi Empat Tempat Lain Gitu Sertifikat Yang Memang Khusus Kamu Pengen Jadi HRD Itu Ya Emang Gak Bakalan Bisa Dibudih Pak Saya Dari Luar Saya Ikut Ini Gak Bisa Karena Yang Budih Kan Yang Diwajibkan Empat Itu Gitu Tapi Untuk Kebutuhan Anda Itu Gitu Ya Paham Jadi Kayak Gitu Dulu Ya Kalau Boleh Cerita Dulu Mahasiswa Ada Yang Ngumpulin Sampai 15 Sertifikat Saya Pribadi Dulu Lulus S1 Sertifikat Itu Ada 25 Tapi Dulu Saya Gak Ini Macem Macem Gitu Ya Tapi Sesuai Gak Dengan Managing Terkait Manajemen Dan Sumber Daya Manusia Ada Beberapa Ya Bagus Nah Nanti Yang Empat Itu Yang Apa Yang Yang Dari Budih Tetap Harus Kamu Ikuti Empat Itu Untuk Sarat Aja Makanya Mahasiswa Ini Jadi Mahasiswa Ketika Ini Ketika Ini Kok Gak Ada Yang Terkait Kita Terkait Manajemen Dan Kamu Ngajuin Ke Budekan Atau Wadek Jadi Bu Kita Pengen Ada Ini Gala Macem Jadi Mahasiswa Jadi Jangan Menunggu Karena Manajemen Itu Ada Akuntansi Ada Administrasi Niaga Yang Penting Dari Tiga Tiga Ini Pasti Yang Penting Itu Metodologi Penelitian Itu Paling Penting Kedua Mungkin Bahasa Inggris Itu Paling Penting Di Dalam Sebuah Tetapi Belom Tentu Penting Untuk Kamu Nanti Kerja Yang Ketiga Yang Berhubungan Dengan Jurusan Kita Masuk 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 Kamu Kalau Tau 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 Pengen Untuk Itu Pak Jadi Smart Gitu Sebenarnya Kalian Harusnya Bisa Diwakili Oleh BEM BEM Yang Punya Pikiran Untuk Bisa Ngebentuk Itu Saya Nggak Tahu BEM Seperti Apa BEM Baru Dibentuk Tahun Ini Pak Sudahlah Gitu Jadi BEM Bisa Misalnya Ngebentuk Oh Yang Berhubungan Dengan Human Capital Gitu Ya Atau HRD Gitu Jadi Dia Bisa Ngebbuat Seminar Seminar Yang Kayak Gitu Karena Dia Punya Hubungannya Langsung K Gitu Nah Kalau Nggak Ada Dari Kalian Gitu Makanya Nanti Saya Juga Mudah Mudahan Nanti Kita Juga Bisa Nih Buat Webinar Gitu Gitu Dan Rekan Semua Nanti Kalau Webinar Saya Minta Jangan Diem Jadi Tanyain Aja Apapun Gitu Karena Dia Praktisi Dia Misalnya HRD Juga Jadi Jangan Jadi Kumpulkan Segala Apa Yang Informasi Yang Anda Punya Kemudian Sehingga Anda Jadi Gini Belum Tentu Semua Pembicara Itu Menarik Tetapi Kaliannya Kalau Udah Interes Dengan Dengan Apa Sih Namanya Dengan Terkait HRD Atau Terkait Human Capital Itu Kalian Pasti Berkanya Jadi Jangan Sia-siakan Waktu Itu Saya Pernah Ngadain Webinar Waktu Itu Tapi Sayang Sia-sia Sayang Sia-sia Mahasiswanya Kok Nggak Ada Yang Nanya Padahal Yang saya undang Itu Assessor Smart City Assessor Smart City Bisa bayangin Dia Mengassessnya Itu Kota Tapi Ini Untuk Mahasiswa Komunikasi Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Tidak Ada Yang Bertanya Gitu Itu Saya Sangat Sayangkan Maaf Saya Selamat Sipi Oke Dan Nanti Kalau Misalnya Anda Punya Pembicara Juga Nggak Apa Pak Saya Punya Pembicara Ini Kamu Punya Link Kesana Itu Lebih Bagus Nanti Nggak Harus Semuanya Saya Yang Cari Tuhan Saya Sudah Hubungi Budekan Dan Budekan Men-support Nanti Tinggal Kalian Lanjutkan Untuk Bagaimana Webinar Ini Bisa Tersembar Gitu Nah Ini KPI Melihat Berbasis Dari KPI Sekali Lagi Tadi Kalau Misalnya Mahasiswa Yang Masih Fresh Graduate Otomatis Akan Dilihat Dari Job Experience Gitu Ya Job Experience Nggak Ada Seberapa Banyak Kalian Mengikuti Workshop Gitu Ya Itu Juga Bisa Dilihat Dari Situ Nah KPI Itu Ntar Kalau Mahasiswa Mungkin Dilihat Dari Apa Si Namanya Kalian Mungkin Pernah Sikotest Atau Apa Gitu Ya KPI Ini Sebenarnya Biasanya Kalau Dia Udah Pernah Di Kalau Dia Udah Pernah Kerja Gitu Nanti Bisa Kecek KPI Atau Dia Sudah Masuk Di Perusahaan Itu Kemudian Dicek Kembali Performance Jadi Dia Bekerja Di Perusahaan Itu Dicek Kembali Performance Baru Kita Lihat Kekuatan Dan Kekurangannya Semua Orang Memiliki Kekuatan Tetapi Semua Orang Memiliki Kekurangan KPI Itu Melihat Sehingga Kita Bisa Tentukan Orang Akan Ditempatkan Dimana Berikutnya Ada Assessment Center Nah Ada Assessment Center Menggunakan Assessor External Lebih Dari Assessor Satu Assessor Lebih Baik Ini Layarnya Gak Gerak Di Slide 1 Terus Slide 1 Oh Iya Di Slide 1 Terus Nah Baru Gerak Oke Ini Melihat Performance Appraisal Baca Iya Benar Udah Melihat Performance Appraisal Ada Berikutnya Ini Assessment Center Aku Baca Enggak Enggak Ini Pak Enggak Berubah Oke Saya stop Sharing Oke Saya presentasi Ulang Lagi Ya Contak Chrome Oke Ini Kelihatan Assessment Center Kelihatan Oke Ya Menggunakan Assessor External Lebih dari Satu Assessor Atau Dua Artinya Sudah Bisa Cukup Untuk Jenis Test Dalam Assessment Center Ada Beberapa Jenis Yang Pertama Ada In Basket Exercise Ada Group Discussion Ada Role Simulation Ada Case Analysis Nah In Basket In Basket 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 Exercise Simulasi Situasi Nyata Dalam Sehari Hari Jadi Kita Disimulasikan Bagaimana Kita Melakukan Sesuatu Kita Dites Melakukan Sesuatu Sama Seperti Nyata Terkadang Itu Diberikan Tes Atau Juga Cuma Dicek Dilihat Gimana Itu Padahal Kita Sedang Disimulasi Terkadang Assessor Melihat Seperti Itu Berikutnya Ada Group Discussion Kita Pernah Melakukan FGD Disini Fokus Group Discussion Mas Saling Saling Sama Mengeluarkan Ide Saling Sama Sama Mengeluarkan Ide Apa Ide Untuk Mengatasi Hal Ini Biasanya Masalah Berikutnya Ada Role Simulations Simulasi Peran Dalam Kondisi Tertentu Misalkan Si A Dijadikan Ketua Di Dalam B Di Dalam Apa Kasus Ini Si B Dijadikan Koordinator Untuk Case Ini Biasanya Kayak Gitu General Simulations Melakukan Peran Ada Yang Berperan Jadi Ketua Ada Yang Berperan Jadi Sekretaris Ada Yang Berperan Jadi Itu Dalam Kondisi Tertentu Berikutnya Ada Case Analysis Mencari Solusi Pemecahan Suatu Masalah Ini Baga Bedanya Apa Dengan Group Discussion Itu Kalian Sama Sama Mendiskusikan Terlebih Dahulu Nah Kalau Case Analysis Dia Itu Ada Suatu Masalahnya Sudah Kelihatan Gitu Kemudian Kalian Cari Solusi Bersama Sama Solusinya Harus Tepat Dan Efektif Dan Efisien Gitu Nah Group Discussion Itu Tidak Harus Masalah Tapi Biasanya Dikasih Masalah Tidak Harus Masalah Tapi Biasanya Dikasih Masalah Itu Bedanya Group Discussion Ya Tuan Teman Nanti Gini Apa Sini Nanya Grup Discussion Itu Sama Kita Ngobrol Di Dalam Kelompok Dibentuk Bulat Kemudian Kita Ngobrol Tidak Harus Bulat Kita Seminar Biasa Rapat Biasa Grup Discussion Tidak Rekan 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 Saya Yakin Sebenarnya Dosen Dosen Manajemen Pasti Selalu Ngasih Studi Kasus Kan Kekalian Kalau Itu Cuma Saya Yang Jarang Halo Pernah Kalian Dikasih Studi Kasus Kemudian Kalian Diskusikan Pernah Jadi Hal-hal Kayak Gini Sebenarnya Sudah Kalian Lakukan Sebenarnya Di Dalam Dunia Akademik Misalnya Ada Oke Misalnya Saya kasih Masalah Kalian Di Perusahaan Pernah Urbangan Di Perusahaan Pernah Urbangan Pesawatnya Jatuh Oke Apa Yang Akan Anda Lakukan Pesawatnya Jatuh Apa Yang Akan Pertama Kali Anda Lakukan Coba Silahkan Dijawab Pekan Akan masalahnya ada di bagian mana masalahnya di pesawatnya tuh maksudnya pertama dicari tau dulu kelayan misalnya mesinnya tuh kenapa oke ya oke terus kamu sering tau gak yang kasus MH370 kasus RSIA bagaimana dia penanganannya pernah ngeliat gak pernah oke apa yang dia lakukan cari boxnya cari boxnya oke oh MG yang lakuin yang box-box itu pak korban black box iya black box iya lalu bagaimana kalian mengatasi orang-orang yang nanya keluarganya seperti apa ini seperti apa lalu bagaimana kalau misalnya menerjadi apa-apa bertanggung jawab sih pak ya iya tahu nanggung jawab nanggungnya pakai apa jawabnya pakai apa itu pakai apa masih apa sih tunjuk media televisi bantuan materi gitu pak oke saya stop sharing ya ini sebenarnya sebenarnya masalah bisa masuk ke dalam masalah komunikasi tetapi saya pengen tahu kayak gimana oke anda ada di dalam satu manajemen satu dalam oke anda manajemen anda top lah top manajemen lah ibaratnya anda harus berhubungan dengan siapa di internal seperti apa eksternal seperti apa di internal dengan siapa eksternal dengan siapa internal ya pihak di dalam perusahaan itu sendiri apa divisi apa sebuah perusahaan penerbangan nih apa ya misalnya teknisinya pilotnya pilotnya udah meninggal terus apa lagi siapa lagi yang yang towernya itu penjaga towernya oke berarti kamu akan meminta divisi-divisi apa tuh yang untuk itu IT IT saya gak tahu istilah-istilah kalau dalam penerbangan gitu yang lain yang lain yang lain dibantu ini Kristina nya apa pak it simple sekadar kadang ada lihat itu yang paling pertama divisi apa dulu divisi apa dulu kalau anda salah langkah berarti anda salah tenter anda nanti anda ada perlu perlu nonton film Arnold Schwarzenegger The Passenger atau apa saya lupa yang kecelakaan pesawat itu saya lupa namanya apa ya Arnold pesawat Aftermath kamu nonton film Aftermath ya jadi kamu nonton film Aftermath saya kasih di chat ya nonton film Aftermath jadi ketika ada kecelakaan kita gak tau siapa tau nanti anda jadi manajer pesawat kan gak tau oke apa nih jadi di kasusnya saya kasih ini oke mungkin kamu pertama yang harus kamu pahami itu pertama bukan bukan kamu cari masalahnya tetapi bagaimana efek kepada keluarga jadi yang harus dikedepankan duluan adalah tim tim penyelamat tim penyelamat pasti dari negara juga udah ngebantu ketika ada masalah karena kan dia hubungan pesawat tower itu bukan udah langsung berhubungan dengan negara nah humas terlebih dahulu jadi dia harus berhadapan pertama dengan humas itu harus berhadapan dengan apa sih namanya keluarga dan juga wartawan nah ini mesti dijaga nih bagaimana wartawan supaya informasi harus satu kata jadi humas itu harus satu kata dengan pimpinan perusahaan nah ini pentingnya humas jadi bagaimana anda nanti kan manajemennya ada di anda keseluruhan humas ini kan saya nih kan yang orang komunikasi kemampuan humas dalam manajemen krisis makanya ada mata kuliah manajemen krisis di humas atau krisis komunikasi nah so kamu akan kedepankan humas coba lihat waktu kasus RSI RSI pada saat itu yang kecelakaan humasnya itu langsung berhadapan dengan that's great banget humasnya langsung berhadapan dengan wartawan berhadapan juga dengan itu berikutnya si Tony ya saya lupa namanya yang punya RSI dia langsung berhubungan dengan tim SAR dan juga Kementerian Perhubungan dia langsung ada di situ dia langsung sebagai top top leader dia di situ kemudian dia langsung berkomunikasi apa-apa kemudian humasnya juga meyakinkan sehingga tidak ada krisis yang berkepanjangan tidak ada teriakan dari apa sih namanya semua mengikhlaskan artinya keluarga korban itu mengikhlaskan hal-hal terjadi karena oke apa yang ditunjangan semuanya itu misalnya disiapkan jadi tidak berlama-lama bagaimana itu saya melihat humas-tim humasnya itu langsung berada di garis depan kemudian pertanyaan-pertanyaan wartawan dijawab dan satu kata dengan pimpinannya satu kata dengan pimpinan karena pimpinannya juga kan diwawancara ketika di kementerian perhubungan itu sama dengan yang humas katakan jadi dia langsung berhubungan dengan kementerian berhubungan karena apa yang tahu black box yang tahu itu kementerian perhubungan dan SAR tim SAR jadi dia udah langsung itu tinggal ketika itu sudah terucap dari pimpinan tim finance bergerak bagaimana untuk menyiapkan keuangannya berikutnya tim yang lain juga bergerak itu kan yang paling penting disitu adalah humas kemudian tim finance nanti kemudian nama-nama atau yang tim loket segala macam di awal loket nama-nama daftar nama yang ikut terbang dan segala macam kemudian bagaimana komunikasi dengan hotel dimana supaya dapat informasi ini kan keluarga-keluarga kan minapnya diberikan di hotel segala macam itu langsung cepat itu gak bisa lama-lama sampai sebulan dua bulan satu minggu itu udah harus bisa clear sampai dua minggu untuk informasi-informasi apa keluarga yang bisa didapat terusnya bagaimana keluarga kabarnya segala macam supaya bisa meredam jadi so this about management gitu ya jadi sama juga kasus covid nanti kita lihat bagaimana manajemen bagaimana manajemen tingkat atas bagaimana manajemen tingkat provinsi bagaimana manajemen tingkat kota jadi itu bisa dilihat dari situ bagaimana mengatasinya ya jadi bukan dengan rasa tapi apa yang sudah dilakukan step-step gitu nah karena kita di kampus kita biasa ada kalau kalian menulis paper itu pasti latar belakang masalah betul jadi latar belakang masalah setelah latar belakang masalah anda diminta mengidentifikasi masalahnya jadi latar belakang masalahnya dijelaskan secara gelam-gelam kemudian diidentifikasi masalahnya ada berapa sebenarnya masalahnya terus itu kemudian dirumuskan masalahnya kemudian kalau kita tujukan masalahnya jadi kita udah biasa dengan itu jadi biasakan latar belakang masalah dikemukakan kemudian diidentifikasi kemudian dirumuskan kemudian kita akan membahas rumusan masalah kan begitu betul jadi jadi itu oke masalahnya apa pesawat pesawat ini berarti yang dibutuhkan yang diidentifikasi berarti ada yang pertama black box yang diidentifikasi itu nah secara manajemen secara manajemen manajerial masalah ini akan berdampak pada apa pertama keluarga oke berarti ada masalah keluarga gitu ya kemudian ada masalah apa lagi ada masalah apakah ada human error dari pilot atau machine error gitu ya atau iklim gitu nah ini yang harus bisa dijawab orang tuh butuh jawaban itu nah film aftermath itu ya film aftermath itu mengungkapkan bagaimana ada permasalahan di human error tapi tidak dijelaskan nanti anda perlu nonton itu bagaimana ketika tidak ada itu itu bisa berakibat amat sangat fatal gitu ketika tidak mampu dikomunikasikan jadi so harus mampu mengomunikasikan sesuatu baik pahit ataupun manis jadi jangan khawatir ketika kita mengatakan itu walaupun pahit tetapi orang bisa tahu oke jadi kayak gitu jadi jangan ada rasa gue gak enak kalau gue gak ngomong dan biasakan mengungkapkan oke saya salah saya minta maaf biasakan itu oke gak ada masalah saya maaf bahasa minta maaf itu gak menunjukkan anda saya gak begitu sepakat dengan jadi komiser yang bilang jangan pernah lo minta maaf gitu kalau tidak salah ya tapi kalau salah sering lah minta maaf harus berani mengatakan minta maaf gitu dan orang Indonesia biasa punten punten itu maaf permisi gitu gak usah khawatir kita gak akan menjadi rendah dengan kita banyak mengucapkan tetapi pastikan apa yang kita lakukan itu benar dan tepat gitu itu aja nah untuk bisa benar dan tepat itu dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga ya teman-teman itu semuanya nah jadi kita nyambung kemana-mana sorry padahal kan kita ngomongin human research talent management ya bisa kelihatan tadi asesor eksternal ini assessment center masih presentasi saya bisa kelihatan kelihatan pak oke ya ini dia cara-cara tapi pak apakah assessment cuma ada 4 poin itu gak masih banyak lagi ini cuma contoh aja ada in basket exercise ada group discussion ada role simulation ada case analysis itu adalah 4 diantaranya beberapa jenis banyak lagi jenis-jenis lainnya nanti kalau anda masuk di assessment center ya bisa banyak halo berikutnya ada menggunakan competency-based interview competency-based interview merupakan jenis interview yang terstruktur gitu ya ini interview yang struktur pastinya anda sudah tahu misalnya dari pekerjaannya apa sebelumnya tinggalnya dimana ininya apa gitu ya terstruktur gitu kemudian bagaimana pekerjaan anda sebelumnya apa yang anda lakukan jadi menggunakan 5W1H what where when why and how gitu ya jadi bagaimana apa yang anda lakukan ketika anda menghadapi ini kalau lebih spesifik lagi itu bisa itu berikutnya struktur pertanyaan difokuskan pada pengungkapan contoh-contoh perilaku yang ditampilkan pada masa lalu nah ini juga membutuhkan kemampuan HR itu membutuhkan memampuan untuk mengulik seseorang bagaimana perilaku dia ketika menghadapi sesuatu gitu ya nah ini otomatis membuat pertanyaannya juga gak sembarangan gitu ya karena kita pengen melihat behavior gitu ya jadi benar-benar yang memang mampu menulis secara psikologis bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu mengarah ke psikologi berikutnya proses interview ditunjukkan ditunjukkan untuk mengukapkan secara detil dan spesifik contoh perilaku masa lalu nah itu dia berikutnya 360 1360 degree evaluations adalah penilaian kandidat oleh atasan bawahan dan rekan kerja serta juga mitra bisnis nah ini biasa dilakukan juga kalau itu tetapi PR-nya bisa subjektif ini gitu nah bagaimana supaya tidak subjektif artinya poin per poinnya harus diukur dengan matang poin per poinnya harus diukur dengan matang kemudian bisa menjadi pedoman untuk penilaian nah yang membuat ini tetap juga HRD penilaian-penilaian ini gitu ya tapi yang menilai memang atasan bawah tapi bisa kenapa kalau saya bilang bisa cenderung subjektif ya kalau atasannya nggak suka apapun gitu misalnya terepot berikutnya penilaian mengacu pada questionnaire tentang perilaku dan level kompetensi kandidata jadi penilaian mengacu pada questionnaire tentang perilaku dan level kompetensi jadi bukan saya pernah tuh ada misalnya kalau dosen itu kemampuan kemampuan berdiskusi kemampuan cuma begitu doang gitu questionnairenya itu yang amat saya sayangkan questionnairenya mampu mengembangkan itu yang topik dengan alternatif itu hal-hal yang kayak gitu yang kurang spesifik gitu amat kurang spesifik saya berikutnya bobot penilaian dari para penilai dan bisa dibedakan atasan berapa menilainya bawahan seperti apa rekan kerja seperti apa dan HRDA itu coba bisa is not only dari atasan tapi dari rekan kerja seperti apa dari bawahan juga seperti apa itu bisa sehingga bisa menjadi poin-poin pertimbangan nah tahapan selanjutnya sorry ada pertanyaan dari tahap yang ini identify potensial telat slide nya gak jalan pak waduh gak jalan naik kenapa ya oke ini kelihatan talent development kebaca oke di dalam tahapan ini kita melakukan penyusunan program pengembangan untuk potensial talent ingat dalam talent development ini kita harus fokus pada implementasi dan juga pastikan pada follow up oke ini kebaca ya jenis-jenis pengembangannya ada jenis-jenis pengembangan talent gak ada gak ada lagi pak gak ada lagi ini ada oke nah ini ada sudah gini aja deh kalau gitu ya oke jenis-jenis pengembangan talent ini ini bisa dilakukan nah sekali lagi ini pengembangan ya jadi oke tadi kan kita ada tiga ini ya identify critical positions jadi kita melihat dari business coverage ya business coverage berarti misalnya kalau di satu restoran kalau misalnya kita menjadi manajemen di sebuah restoran gitu ya berarti yang paling penting itu chef nya berarti critical positions nya ada di chef itu menjadi penting itu identify potential talent gitu bagaimana talent-talent itu bisa kita dapatkan gitu ya dari bisa dari pekerjaannya bisa dari KPI bisa dari itu gitu ya jadi banyak-banyak hal gitu ya bisa wawancara dan segala macam untuk mendapatkan potensi talentnya berikutnya yang talent development nah sekarang penting untuk kita mengembangkan talent itu gitu bisa dengan apa bisa dengan pengayaan pekerjaan gitu ya bisa dengan pengayaan pekerjaan pengayaan pekerjaan itu seperti apa sih pak gitu ya pengayaan pekerjaan wait a moment ada ada whatsapp ya pengayaan pekerjaan itu misalnya anda sudah bekerja nih udah udah bagus nih dia kita kasih lagi pekerjaan tambahannya kita bukan dia pekerjaan tambahannya tapi kita nyoba dia di pekerjaan yang lebih lagi mampu gak dia yang lebih berat gitu misalnya jadi pengayaan sama kayak kalian dulu tuh kalau sekolah tuh ada program pengayaan ada program remedial tau gak kalau dulu sekolah merasakan itu ada remedial ada pengayaan kenapa yang pengayaan itu kalau misalnya oh dia udah dianggap mampu lewatin step ini dikasih lagi step yang lain gitu sementara yang remedial karena dia gak mampu dia diulang lagi di yang itu proses gitu tapi bukan bukan hair loh ya ini kebanyakan remedial tuh hair jadi dikasih tugas kemudian nilainya jadi naik bukan begitu remedial itu proses diajarin lagi materi yang itu diulang lagi kemudian sampai dia paham yang pengayaan itu dikasih hal-hal yang lebih tinggi lagi pengayaan dikati on the job development on the job development ini sama kayak on the job training kayak kayak magang gitu ya jadi misalnya dia dikasih hal untuk dia coba mengikuti di tempat lain nih kayak gimana hal-hal pekerjaan yang lain dia bisa gak lakukan gitu ya jadi dikasih magang dosen juga ada istilah magang dosen di kampus negeri misalnya ada gitu dosen juga ada kayak gitu padahal kampus negeri sama swasta kadang sama aja cuma negeri itu ya itu tadi informasinya lebih cepat kemudian dia berhadapan dengan mahasiswa yang memang pilihan gitu ya yang memang sudah lolos segala kemampuan apa sih namanya otak dan psikologisnya bagus gitu ya jadi dia harus berhadapan dengan berikutnya ada penugasan khusus jadi ditugaskan kemana gitu ya untuk ngembangin apa kalau gak salah nih ya kalau gak salah nih ya ada tembaga mulia semanang anda tahu perusahaan itu di daerah Kalidres jadi perusahaan tembaga milik Jepang kalau gak salah nah ini untuk menjadi direktur gitu kalau gak salah ya kalau gak salah ini dapet informasi dari orang itu dia ke Tangerang ke Indonesia dulu dan adanya di Kalidres menjadi direktur artinya dia dapet special assignment nanti kalau misalnya dia udah lolos di Tangerang di Kalidres itu atau di Indonesia baru dia jadi direktur di entah direktur atau manajer sebutan di Singapura gitu nanti di Singapura dia balik ke Jepang jadi topnya jadi kayak gitu karena apa ternyata special masuk ke Indonesia itu special assignment gitu special assignment karena di Indonesia ini menariknya itu banyak hal gitu jadi pagi karyawannya dateng ngopi jam 10 karyawan kerja ngopi lagi gitu jadi hampir setiap itu ngopi jam 12 ada yang pada sholat tapi sholat makan lagi gitu makan lagi ngopi ada yang lucu ketiduran ketiduran pas itu dicek sama manajernya gitu kan ketidurannya di masjid terus pura-pura jikir gitu pula-pula doa gitu itu yang saya dapatkan informasi informasi jadi ternyata masuk ke situ special assignment karena ternyata banyak masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia gitu yang itu tidak didapatkan di Jepang atau dimana karena Indonesia itu senang ngumpul gitu berbeda dengan tempat-tempat lain yang lebih self orangnya lebih sendiri gitu individualis gitu ya sehingga ketika ada aturan A ya aturan A dilakukan kalau di Indonesia ada aturan A yang dilakukannya aturan B gitu jadi kayak gitu itu penugasan khusus tuh setelah itu langsung naik pangkat sama kayak polisi juga sama untuk bisa naik pangkat misalnya dia ditaruh ditugaskan di daerah-daerah misalnya yang banyak konflik gitu nah nanti kalau udah mampu menyelesaikan konflik-konflik disana naik pangkat dia gitu sama juga tuh biasanya ya ke Lampung atau kemana gitu ya daerah-daerah yang terkadang konfliknya banyak atau masalahnya banyak berikutnya ada mentoring ship ya ada mentoring ship nah mentoring ship ini sekali lagi teman-teman ya mentor gitu ya dia menjadi mentor untuk bawahnya atau dia di mentorin juga bisa tapi banyakkan mentoring ship dia menjadi mentor gitu ya untuk bawahnya berikutnya pelatihan dia mengikuti pelatihan workshop ya pelatihan itu berikutnya ada rotasi dia ditransfer dia rotasi dia pindah ke divisi A gitu ya dia pindah ke divisi B gitu ya nah itu untuk supaya memperkaya juga sama dengan pengayaan sebenarnya kalau di itu mampu enggak di itu mampu enggak dipindah divisi gitu ya rotasi berikutnya ada action-based learning nah ini menarik juga nih nanti ada bahasan kita terkait action-based learning kata kuncinya adalah bagaimana pembelajaran itu langsung action gitu jadi pelatihan itu setelah pelatihan terus langsung action PR-nya banyak yang melakukan workshop-workshop gitu ya segala macam seminar-seminar tapi habis itu selesai aja enggak ada itu apalagi yang modelnya seminar bukan workshop beda ya workshop dengan seminar workshop itu dia itu kayak praktek kerja gitu ya jadi dilatih langsung di itu cuma terkadang orang nulis workshop tapi isinya seminar gitu gitu dia nah ini action-based learning ya mirip dengan workshop itu tapi dia langsung layaknya situasinya kondisinya kayak hal biasa aja dia kerja biasa gitu berikutnya ada studi literatur ya studi literatur itu membahas melihat dari itu yang apa sumber-sumber yang lain gitu ya sama kalian apa sih namanya kalau penelitian literaturnya mana jadi kayak gitu berikutnya ada cross training jadi pelatihannya lintas gitu ya lintas pelatihan bisa lintas lintas divisi bisa lintas apa sih namanya lintas perusahaan bisa gitu yang penting ada kerjasama misalnya jadi itu dia pengembangan talent bisa difahami dari tiga ini tiga poin ini terkait talent management rekan-rekan semua ada pertanyaan oke ada pertanyaan sejauh ini kalau tidak ada berarti tinggal dikirim itunya ya saya cek dulu tugas anda semua oke tugas kelompok ada Alvin dan ini kalian dapetnya dari mana kalau boleh tahu tugas-tugas ini dari online dari teman kakak sama saudara pak oke dari teman kakak sama saudara oke itu dia dia kerja disitu oke itu bagus ya Mangarisa Teti Sunshines Indonesia oh iya iya kalau gini Oke ini tugas nanti saya cek terlebih dahulu Nanti Saya informasikan ke kalian Berikutnya ya Rekan-rekan semua Minggu depan berarti Minggu ke-6 ya Pertemuan ke-6 ya Pertemuan ke-6 Berikutnya pertemuan ke-7 Nanti habis itu kita OTS Berarti pertemuan ke-6 Kalian nanti akan bertugas Untuk menyiapkan KPI Untuk kalian punya perusahaan Jadi nama perusahaannya ditulis Tagline-nya ditulis Waktu itu saya sudah ngomong Jadi langsung Apa sih namanya Langsung presentasi ya Langsung presentasi Kemudian KPI-nya seperti apa Kemudian Nanti kita melihat bagaimana Tiga poin itu Kalian memikirkan tiga poin itu Tadi Identify Identify potential Thailand Identify critical positions Jadi kalau Identify potential positions itu Berarti Anda tentukan visi misinya Jadi dari tagline Kemudian taruh visi misi Tujuannya apa Berikutnya nanti Kalian akan merekrut orang yang seperti apa Kemudian KPI-nya Dibentuk seperti apa Baru sampai nanti Program pengembangannya akan seperti apa Jadi kayak gitu Bisa difahami ini Dan langsung presentasi Tidak ada Itu Itu ya Kayak misalnya Bersih harum nyaman Harus Lebih kejar Gondong Yaitu tagline Nama jargon Apa bedanya Teglin bahasa Inggris Hah Itu gak termasuk Itu tagline Jargon itu ya Jetek Itu bahasa Inggris Itu bahasa Indonesia Suri kamu Kamu suaranya Berisik Iya Oke Kenapa itu penting Sekarang kenapa itu penting Karena itu menjadi roh Dari Itu kamu Itu ya Itu jadi Jadi roh dari Dari perusahaan kamu Penting bahwa itu Jadi misalnya Indah Misalnya Apa sih namanya Kita ngomongnya Kita tulis itu Aduh Teglin tuh Apa itu Misalnya Kita ngomong Terorganisir Cepat Gitu ya Misalnya Cepat Singkat Terpercaya Misalnya Cepat Singkat Terpercaya Misalnya kalian punya perusahaan Pengiriman barang Jadi Cepat Singkat Terpercaya Nah itu penting Berarti bagaimana Supaya itu cepat Berarti yang di dalamnya itu Harus Cepat Nah kategori cepat itu Seperti apa Nanti Itu nanti Masuk ke dalam KPI Jadi Membentuk budaya perusahaan Bisa dari jargon Dari jargon Kemudian Akhirnya turun ke visi misi Dan tujuan Kemudian Dibentuk di KPI Untuk membentuk Culture nya Ya Jadi kalau udah ada Misalnya kamu nentuin Tiga jargon itu ya Tiga Misalnya Singkat Singkat Aman Singkat Aman Terpercaya Singkat Aman Terpercaya Nah Bagaimana Aman itu Turunan dari aman Itu apa Turunan dari Terpercaya Itu apa Itu bisa dibentuk Dari KPI Sehingga Membentuk Budaya karyawan Untuk itu Gitu Ya Oke Christina Ada pertanyaan lagi Francisco Siakobus Pak Mau tanya Ya Itu perusahaannya Yang dibikin itu Perusahaan Fiktif Bikinan sendiri Atau yang udah ada Fiktif Oh kamu udah punya perusahaan Fiktif Oh Belom Kalau udah punya perusahaan Lebih enak lagi Saya udah cari Apa Cari perusahaan Yang beneran ya Kak Kenapa Itu yang saya bikin Itu ada perusahaan Beneran Dan dia Masih Oh iya Bagus Berarti Kamu tinggal bisa Bentuk aja Tapi kan ini kan perusahaan kamu nih Kalau sekarang Contoh lah Kamu pengen ngebentuk perusahaan Kamu udah bentuk Itu ya tuh Kamu bisa ngeliat dari KPI KPI yang itu Tapi kan sama gak Dengan jargonnya Kan itu jargonnya Saling penting Jargon itu Akan menentukan Budaya perusahaan Nanti yang dibikin Cuma jargonnya dulu Habis itu baru GPA nya Semuanya Semuanya Bagian Yang viktif Kalau yang ini kan Artinya kalian Udah berupaya Untuk mencari KPI sebanyak-banyaknya Nanti Untuk kalian Bisa bentuk Perusahaan kalian Harapan saya sih Kalian bertiga belas Membentuk perusahaan Bareng-bareng Kalau ada yang punya duit Kalau ada yang punya duit 20 juta Suaranya 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 kayak Lagi di nelpon Halo Suara si Kristina Kristina itu Oke suara saya Kedengarannya Lagi dukung si Kristina Si Kristina Si Kristina itu Oke Ya kalau misalnya Anda misalnya punya uang nih 5 juta 5 juta 5 juta Jadi sifil Apalagi udah punya Bentuk perusahaan Itu harapannya Sifil maju mundur Kena Ya misalnya Ada 5 juta 5 juta 5 juta Memboleh jadi sifil Nanti itu bisa buat perusahaan Gitu Nah Itu belakangan lah Yang penting ini Kita ngebuntuk ini dulu Coba Kalian tentukan Nama perusahaannya apa Jargonnya apa Tulis visi misinya Gitu ya Berikutnya Nah kita mulai tentukan Itu Apa sih namanya Identify Critical position Critical position Berarti ada di Mana Artinya business coverage area Sebutnya business Atau kamu nulisnya Business coverage area Di apa Gitu ya Berarti pentingnya apa Nah berikutnya nanti Berikutnya kamu buat KPI nya Yang critical position Itu disebutnya Kamu nulis Nggak harus identify Identify Critical position Kamu nulisnya Business coverage Nggak apa Business coverage Meliputi apa Gitu ya Berarti Kepentingannya nanti Bisa ketahuan Oh ini yang pentingnya Pak Ya Perusahaan yang Fiktifnya ini Keadaannya perusahaan baru Atau udah berjalan Gitu Pak Barulah Oh baru Sama itu KPI nya Kan Saya lihat Dari yang Lain bikinannya juga Ada Di Beda-bedain yang HE Apa Marketing KPI HRD KPI Jui bedain gitu Itu Bikinnya kayak begitu Atau Campur langsung Semua aja Oke Bagus-bagus Kutanya nih Jadi ada yang khusus HRD Ada yang khusus Marketing gitu ya Ya itu Nah Itu Terhubung dengan Business coverage nya Anda Identifical Critical positions nya Misalnya Kamu pengen Sebuah perusahaan Perusahaan Itu perusahaan Restoran Nah Critical nya Itu berarti Ada di chef Nah kamu berarti Ngebentuk yang Itu aja chef Sama yang HRD Jadi ngebentuk yang KPI untuk HRD Dan KPI untuk Yang critical nya Itu gitu Yang Yang critical Sesuai critical Condition Perusahaan saya Betul Critical Condition Terima kasih Pak Ada lagi Yang lain Ini kalian Kemarin ini Ketemu Atau Cuma via online Kurang mengerti Ya karena Sebenernya sih Tinggal download Bisa cari-cari Atau bisa dari teman Gitu ya Bisa dari siapa Yang pada Udah pada kerja Itu aja Coba-coba merangkum Sendiri Ganti-ganti Angka-angkanya Hmm Gitu Ya Oke Nanti saya akan Informasikan Sejauh mana Hasil kalian itu KPI nya Itu nanti baru KPI ini Kalau di Kalau di Instansi pemerintah Gak ada istilah KPI Dia itu ada Sasaran Jangka Penek Sasaran Sebutnya Apa ya SPJTM Sasaran Jangka Panjang Dan Menengah Jangka Panjang Dan SPJTM Istilahnya Kayak gitu Nah ini Kalau di Kita adanya Istilahnya KPI Pasti mau tanya Pak Oke ya Stasia Kan Yang Perusahaan yang kita buat itu Kita buat KPI nya itu Satunya itu Berasalkan Critical Condition Perusahaan Satunya lagi itu KPI HR Manager nya Atau gimana Pak Yap HR Untuk HR H&R Dan Oh jadi Bikin 2 KPI nanti ya Pak Iya 2 KPI Oke makasih Pak Iya Ada lagi Yang lain Oke Kalau tidak ada Cukup sampai disini Kita sebenarnya Sampai jam berapa 10.30 ya Harusnya Gitu Ini di upload kan Pak Yap Saya upload Biar bisa diulang-ulang Ntar Pak Menyebutin apaan Dan Saya Kasih link nya juga Di Apa sih namanya Di E-learning Di learning Oke Thank you For the time And See you Next week Terima kasih Pak Oke Semuanya ya Sampai jumpa